Berikut 8 guide bagaimana caranya agar memasak gunung merupakan pengalaman yang menyenangkan dan mengasihkan. Apa saja tips tersebut? Simak video berikut. Hai, saya Sakti Sitindaun. Kali ini saya akan menunjukkan 8 tips dasar bagaimana agar pengalaman memasak kalian gunung menjadi lebih aman, menyenangkan, dan juga masaknya lebih enak. Apa saja tips tersebut? Yang pertama, kebersihan. Selalu perhatikan kebersihan dalam memasak di gunung. Kenapa? Ketika kita memasak dengan tidak bersih atau tidak higienis, hal yang terjadi pertama pasti adalah diare. Dan ketika kalian mengalami diare di gunung, tentunya tidak sangat nyaman. Mengalami diare di gunung, kalian harus bolak-balik mengeluarkan yang di dalam tubuh kalian gitu kan. Tentu itu tidak menyenangkan. Entah itu ketika kalian mau naik ke puncak gunung atau turun ke base camp, hal itu sangat mengganggu karena perut kalian krenyuk-krenyuk gitu kan. Dan ketika diarenya menjadi lebih serius lagi, diare menyebabkan kekurangan cairan. Kekurangan cairan dalam pendakian gunung itu sangat tidak kalian inginkan terjadi. Tips yang kedua, perhatikan alergi. Apa yang saya maksud dengan perhatikan alergi? Beberapa orang ada yang alergi terhadap makanan tertentu. Jadi ketika kalian sebelum berangkat pendakian gunung, kalian harus tanya kepada anggota tim kalian apakah mereka ada alergi terhadap masakan tertentu atau alergi terhadap bahan makanan tertentu. Entah itu mungkin dia tidak bisa makan ayam atau misalnya tidak bisa makan sifur dan yang lain-lain. Jadi hal itu perlu kalian tanyakan kepada anggota tim kalian apakah mereka alergi terhadap makanan tertentu sehingga kita tidak perlu membawa makanan tersebut. Tentunya ya kalau kita sudah bawa terus tidak dimakan karena mereka alergi, hal itu tidak hanya berat di beban yang akan kita bawa dan makanan tersebut pastinya akan busuk kalau misalnya kita tidak masak ketika digunung. Tips selanjutnya, hindari makanan yang kematangan atau tidak matang sama sekali. Menghindari memasak yang kematangan, akhirnya jadi gosong atau menghindari makanan yang kurang matang. Kurang matang artinya bakteri masih ada di makanan kalian dan masih keras. Ketika kalian masak sop tapi sopnya itu masih, ortonnya masih keras itu tentu tidak enak di gigi. Ataupun misalnya kelebihan jadi terlalu lembek atau misalnya gosong, itu tentu hal yang ingin kalian hindari. Jadi hindari memasak terlalu matang tapi tidak matang juga harus kalian hindari. Tips selanjutnya, bumbu. Jangan lupa ketika kalian memasak di gunung, kalian harus membawa bumbu makanan. Terserah atau bumbu makanan apa sesuai preferensi kalian masing-masing, kesukaan kalian masing-masing. Tapi yang pasti kalian harus membawa bumbu masak di gunung. Yang pasti kalian bawa garam. Minimal kalau kalian tidak bisa masak, minimal bawa garam, gula itu sudah pasti. Sisanya kalian tambahkan sesuai keinginan kalian masing-masing agar makanan kalian itu lebih berasa. Memberikan bagaimana di lidah, entah itu kasih pedas atau misalnya kecap, terserah. Yang pasti kalian harus bawa bumbu. Menggunakan pot tambahan. Apa artinya menggunakan pot tambahan? Ketika kalian sudah memasak dan kalian mempunyai pot ekstra tambahan, maka nyalakan pot tersebut di samping kalian untuk memasak air panas. Jadi ketika kalian sudah selesai memasak, kalian bisa menggunakan air panas tersebut untuk mencuci pot yang kalian gunakan untuk memasak. Karena mencuci dengan air panas itu lebih mudah mengeluarkan sisa-sisa atau kerak-kerak daripada makanan yang menempel. Itu adalah tips yang sangat berguna jika kalian punya pot ekstra untuk memasak air. Tips yang selanjutnya, makanan bahan sisa. Jika kalian punya bahan makanan yang sisa atau tidak digunakan lagi, maka makanan sisa tersebut harus kalian packing di dalam trash bag, lalu kalian bawa turun makanan sisa tersebut ke luar dari gunung. Ingat, jangan tinggalkan sampah di dalam gunung. Makanan sisa yang kalian punya maupun bungkusnya atau betul-betul bahan sisanya harus kalian bawa dalam trash bag. Trash bag itu kalian bawa ke bawah, jangan tinggalkan sampah di gunung itu sendiri. Ingat, bahan makanan sisa harus kalian bawa ke bawah. Tips yang selanjutnya, tips ke delapan adalah, jangan mempacking bahan makanan dekat dengan bahan bakar. Ketika kalian packing bahan makanan dekat dengan bahan bakar, artinya ada kemungkinan bahan bakar tersebut itu tumpah. Kalau tumpah akan meracuni bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang teracuni dengan bahan bakar kalian itu hal yang gak enak. Karena kalian gak bakal bisa makan makanan yang kalian sudah capek-capek bawa atau sudah kalian persiapkan dari rumah teracuni oleh bahan bakar. Rasanya pasti gak enak dan pasti gak bisa kalian makan. Kalian sudah capek-capek naik gunung tetapi gak bisa makan hanya gara-gara kalian packing bahan makanan dekat dengan bahan bakar. Hal itu bikin perut koncongan hanya gara-gara salah sendiri tentu gak enak. Jadi jauhkan bahan makanan dengan bahan bakar. Tips yang terakhir atau tips yang ke delapan adalah, tips yang ke delapan adalah memasak di ketinggian. Memasak di ketinggian daripada di tempat biasanya atau misalnya di garis pantai itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketika kalian memasak nasi dalam keseharian kalian mungkin kalian hanya membutuhkan waktu 20 menit. Tapi ketika memasak di ketinggian kalian membutuhkan waktu yang lebih banyak. Karena tekanan udara yang lebih sedikit, oksigen yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Jadi api kan membutuhkan oksigen. Jadi memasak dalam ketinggian itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Tekan udara yang lebih sedikit juga menyebabkan masak nasi itu aturannya tadi 20 menit jadi 30 menit. Jadi memasak di ketinggian kalian harus memperhatikan bahwa waktu yang kalian perlukan untuk memasak menu pesanian kalian membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalian harus sabar juga perhatikan bahan bakarnya apakah cukup apa enggak. Nah itu ada 8 tips bagaimana agar pengalaman memasak kalian di gunung jadi lebih menyenangkan juga memaksimalkan makanan kalian itu lebih enak. Tips mana merupakan kesukaan kalian kita diskusi di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.